Puncak kegiatan Jaga Bumi Festival digelar di kota Surabaya. Pada kesempatan ini juga ditandatangani perjanjian pengalih fungsian kawasan wisata mangrove menjadi kebun raya mangrove satu-satunya di dunia. Rangkaian Jaga Bumi Festival yang digelar sejak awal April lalu berakhir di kota Surabaya. Festival yang diadakan di sejumlah daerah di Indonesia ini mengkampanyekan perilaku ramah lingkungan dan melestarikan keaneka ragaman hayati. Puncak festival ini digelar di kota Surabaya karena kota Surabaya terpilih sebagai kota yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan cukup tinggi. Ketua Umum Yayasan Kebun Raya Indonesia Megawati Soekarno Putri menyatakan kota Surabaya adalah kota yang mampu menurunkan panas bumi di kotanya sebanyak 2 derajat. Dan dalam kesempatan ini ditandatangani pula surat perjanjian pengelolaan kebun raya mangrove oleh kota Surabaya. Dan warna wisata mangrove Mulyorejo adalah warna wisata yang akan dikembangkan menjadi kebun raya. Ini yang ada di kota Surabaya. Ini adalah kota semudah kota mangrove ini akan dikembangkan. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Eka Rima di sana. Eka Rima bagaimana dengan agenda hari ini setelah tadi ada penandatanganan, pengalih fungsian kawasan wisata mangrove Mulyorejo menjadi satu-satunya kawasan mangrove yang terbesar di dunia. Adakah hal menarik lainnya yang bisa Anda sampaikan terkait dengan acara ini? Ya Yuda, selamat siang. Dan pada hari ini seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa kota Surabaya terpilih menjadi kota yang nantinya akan mendapat kepercayaan untuk mengelola warna wisata Mulyorejo, yakni kawasan mangrove yang berada di kota Surabaya ini untuk dialih fungsikan menjadi kebun raya mangrove satu-satunya di dunia. Jika ini yang dinyatakan oleh Ketua Umum Biayasan Kebun Raya Indonesia tadi menyatakan bahwa ini akan menjadi kebun raya mangrove satu-satunya di dunia meski luasnya mungkin tidak paling luas di dunia, tapi ini akan menjadi satu-satunya yang dinobatkan menjadi kebun raya nasional atau menjadi kebun raya Indonesia yang merupakan kawasan mangrove yang sudah dinobatkan menjadi kebun raya di dunia. Nah nantinya memang setelah nanti kebun raya warna wisata Mulyorejo ini akan dialih fungsikan menjadi kebun raya mangrove ini artinya nanti pengelolaannya juga akan dimodel seperti kebun raya bagaimana di sana nanti ada pengandekar agama Nahayati kemudian juga penanaman kembali terhadap mangrove-mangrove yang berada di daerah sekitarnya juga pemerintah kota Surabaya pastinya memiliki tanggung jawab besar juga dan juga pekerjaan rumah lebih besar lagi untuk bisa mengelola mangrove-mangrove yang berada di kawasan pesisir pantai kota Surabaya ini untuk lebih berkembang lagi nantinya juga pasti akan berpengaruh terhadap daerah-daerah atau kota-kota yang berada di sekitar kota Surabaya ini harapannya juga nantinya akan mampu menurunkan derajat panas di daerah-daerah tersebut karena kita tahu sendiri bahwa di kota tetangga Surabaya ini baik itu Gersik kemudian Sidoarjo juga merupakan wilayah-wilayah industri yang di sana banyak sekali dibangun pabrik-pabrik dan juga banyak sekali industri-industri yang berakibat pada polusi cukup signifikan ini harapannya dengan pengelolaan kota Surabaya terhadap lingkungan yang cukup baik ini nanti juga akan berdampak kepada daerah di sekitarnya nah tadi juga pada acara ini saya sebut ini sebagai kemerihan bagi warga kota Surabaya karena warga kota Surabaya bisa langsung hadir ke sini kemudian mereka yang biasanya di hari Car Free Day itu hanya bisa menikmati dari pukul 6 pagi sampai pukul 9 maka jalan tunjungan ini rencananya akan ditutup sampai malam nanti atau sampai sekitar pukul 9 malam nanti akan ditutup untuk umum sehingga masyarakat tidak bisa melalui jalan raya tunjungan ini mereka bisa melalui jalan alternatif lainnya ya ini melalui jalan Yosudarso mereka bisa langsung ke jalan pahlawan mungkin mereka juga bisa melalui area-area lain yang berada di kawasan Erlangga sehingga mereka tidak perlu langsung lurus ke jalan tunjungan harapannya supaya tidak terhambat macet di sini dan keseruan bagi warga kota Surabaya ketika hadir di sini tadi karena mereka bisa menyaksikan langsung ya ini konser White Shoes and Couple Company tadi sempat hadir di sini kemudian juga mereka bisa langsung menyaksikan kehadiran Menteri Susi Pujiastuti kita tahu sendiri bahwa populeritas menteri cukup dicintai oleh warga kota Surabaya juga tadi ketika Menteri Susi hadir di panggung warga kota Surabaya sempat berteriak dan berharap untuk bisa berjabat tangan dengan Menteri Susi kemudian juga kehadiran Megawati Soekarno Putri dan beberapa pejabat lainnya juga menjadi hal yang berbeda di Car Free Day seperti hari-hari biasanya namun selain itu juga yang menjadi hal penting adalah bagi warga kota Surabaya adalah mereka mendapat edukasi lagi dan juga mendapat kebanggaan lagi terhadap kota Surabaya bahwa kota Surabaya terpilih menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang nantinya di wilayahnya akan dibangun kebun raya mangrove yang diharapkan menjadi kebun raya satu-satunya di dunia untuk saat ini dan harapannya juga sebenarnya pada situasi hari ini atau dilaksanakannya Jaga Bumi Festival pada hari ini yang merupakan puncak dari aktivitas jaga bumi yang sudah berlangsung sejak awal April lalu hingga pada hari ini nanti harapannya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan akan lebih tinggi lagi kita tahu sendiri bahwa perubahan kota Surabaya dari dulu hingga saat ini cukup signifikan perubahannya terhadap lingkungan pastinya harapannya Surabaya ini akan menjadi percontohan dari daerah-daerah lainnya juga bahwa masyarakatnya juga akan menjadi lebih bertanggung jawab lagi bagaimana mereka menggunakan hal-hal yang tidak berbahaya terhadap lingkungan dan cukup mengesankan lagi jika masyarakat tadi ketika mereka diedukasi bagaimana untuk bisa memudahkan mangrove di area-area pesisir pantai mereka sendiri kemudian juga mereka bisa meresake reyus dan reyus apapun yang berada di wilayah atau di sekitar mereka untuk bisa kemudian dimanfaatkan di lingkungan mereka masing-masing misalnya dengan menanam tanaman hidroponik di daerah RT mereka atau juga RW mereka dan juga memanfaatkan sungai-sungai di daerah RT atau RW ini sebagai sungai-sungai yang nanti akan menjadi serapan lingkungan dan juga sungai-sungai yang bisa justru ditanami atau dipeliharaikan di sana sehingga masyarakat tidak dengan segampangnya membuang sampah di sungai ini yang diharapkan nanti jadi benar-benar bumi terjaga, lingkungan juga terjaga masyarakat juga pastinya akan mampu menikmati oksigen dengan kualitas yang cukup baik harapannya seperti itu awal dimulai dari kota Surabaya harapannya akan menular kepada daerah-daerah di luar kota Surabaya lainnya termasuk di Jakarta pastinya yudah Eka Rimah sangat menarik sekali dan berharap Jakarta juga memiliki festival yang sama dan juga hutan mangrove di kawasan Jakarta Utara bisa terjaga dan suhu di Jakarta juga bisa turun minimal 2 derajat Celcius seperti di Surabaya selamat bertugas kembali Eka Rimah selamat menikmati